kita menggunakan MCB nya dan akan berhasil Ria teman-teman kayak gini untuk pemasangan saklar seri dan saklar dobel atau saklar ganda Oke selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara memperbaiki kesalahan pemasangan saklar seri yang salah penjamperannya jadi banyak ya teman-teman kita yang belum bisa tentang memasang kabel di saklar seri ini banyak salah untuk pemasangan jampernya seperti yang ada di belakang sini lihat ini adalah saklar seri juga yang sama percis kayak gini ya untuk belakangnya nah pemasangan saklar serinya itu untuk jampernya itu salah disininya tuh nah makanya disini saya akan bahas Bagaimana cara memperbaikinya jadi untuk kesalahan pertama itu biasanya kayak gini teman-teman jadi pernah gak teman-teman itu ketika sedang memasang saklar seri ketika sudah terpasang kayak gini ya udah semua terpasang tiba-tiba yang nyalanya hanya satu aja lihat nah yang ini nyala tapi yang ini sebelahnya tidak nyala jadi hanya satu aja yang nyala lihat kenapa bisa kayak kayak gitu karena salah jumpernya saya akan coba contohkan ya kesalahannya dimana lihat kita up dulu untuk MCB nya kita balik dulu ya Nah lihat teman-teman jadi disini sudah ada penjamperan di saklar seri kenapa tadi hanya ini aja yang nyala karena jumpernya salah disini lihat jika teman-teman memasang kayak gini pindahkan aja lihat kita cabut dulu Hai cabut ya masukkan di tengah sini nah kayak gini Kenapa harus kayak gini saya akan jelaskan dulu jadi kabel yang dari MCB sini yaitu yang dari KWH meter ya yang pasanya ingat harus yang pasanya yang masuk ke saklar ini jadi dari MCB kabelnya ini harus masuk ke yang merah sini nah yang merah sini baru di jumper kan ke yang merah sebelahnya karena ini adalah sumber pasanya atau sumber listriknya dan yang putih-putih ini ke lampu masing-masing seperti ini yang putih yang satunya ya kabel ini masuk ke lampu ini dan kabel yang satunya yang putih ini yang sebelahnya dimasukkan ke lampu ini yang kedua maka dari itu nanti ketika di jampernya kayak gini sumber listriknya akan masing-masing masuk ke lampu dan jangan lupa dikasih netralnya lihat banyak yang nanya juga ya netralnya itu masuk kemana langsung ke lampu saja dari netral PLN atau netral KWH meter langsung masukin aja ke masing-masing lampu nah kayak gitu kita lihat kita coba lagi ketika jumpernya sudah di berubah kayak gini lihat saya akan on kan lagi nah sekarang saya akan mencoba nyalakan saklarnya nyala nyala juga lihat bener kan makanya jika jampernya kayak tadi salah kalau barusan ini sudah saya ubah menjadi benar melihat tamatikan dan nyalakan matikan lagi Oke jadi kayak gitu untuk pemasangan yang pertama jika salah jumper memperbaikinya kayak gitu Oke selanjutnya ya kesalahan yang kedua itu yaitu pemasangannya kayak gini teman-teman pernah kasih teman-teman ketika MCB nya di on kan lihat nah tiba-tiba lampunya langsung menyala dan kita coba ini untuk lampu yang ini saklarnya tidak bisa dinyalai matikan sedangkan yang ini bisa yang ini nyala terus lihat pernahkan kayak gini teman-teman masangnya nah jadi untuk pemasangannya ini jumpernya salah kita akan dulu kita buka untuk belakangnya lihat nah posisi jumpernya salah lihat menyilang kayak gini seharusnya seperti yang sudah tadi saya bahas yang kesalahan pertama jumpernya harus di merah sini kenapa ini bisa nyala langsung karena dari sumber listrik ini yang merah ini ya dari sumber pasa yang listrik PLN masuk ke merah sini dan langsung masuk ke lampu sini ke yang putih harusnya akan melewati yang merah dulu nah kayak gitu salahnya teman-teman kita akan perbaiki gimana perbaikinya kita cabut dulu ya untuk si jumpernya ini nah lihat jumpernya sudah saya lepas ya lihat teman-teman kita langsung pasang aja jumpernya di sini kayak tadi lihat nah harus kayak gini lagi tinggal rubah aja teman-teman kayak gini yang tadinya menyilang dari sini ke sini ke putih dibalik aja sekarang yang pernah dari merah ke merah karena merah ini dari sumber pasa yang dari KWH meter atau dari PLN ketika sudah dipasang kayak gini kita balik dulu top dulu kita on kan MCB nya dan maka dari itu untuk pemasangannya benar lihat saklar gandanya sudah benar oke kayak gitu teman-teman untuk selanjutnya kesalahan ketiga lihat teman-teman yang lampu pertama bisa dinyala matikan lihat yang lampu kedua tidak bisa dinyala matikan akan tetapi jika lampu pertama dinyalakan lampu keduanya ini bisa dinyala matikan kayak gini banyak yang sering kayak gini ya kesalahannya tapi jika saklar yang satu ini diopkan maka dua-duanya akan mati kayak gini pasti pernah kan kayak gini ini kejadiannya lihat kesalahannya disini kita balik dulu nah kita op kan dulu ya teman-teman untuk kesalahannya itu pemasangan jumpernya miringnya kesebelah kiri ya kebalikannya kayak tadilah tadi kan kesini sekarang kesini Nah kenapa bisa salah karena dari sumber utama PLN pasa ini ini hanya untuk men-trigger si lampu ini saja jadi hanya bisa nyala sih lampu yang satu saja tetapi jika lampu yang ini nyala maka otomatis akan masuk ke yang lampunya ini yang kedua ini sehingga seolah-olah dia terjadi rangkaian seri maka dari itu yang lampu ini harus nyala dulu maka yang lampu ini nyala tapi jika ini lampu mati maka lampu duanya mati juga tidak bisa dinyala matikan Nah itu salahnya disini teman-teman penjamperannya benernya kayak gimana benernya ya kayak tadi kita ulangi lagi kita cabut dulu untuk jumpernya nah jumpernya sudah saya cabut akan saya pasang lagi kayak gini kayak tadi ya yang awal mulanya merah ke merah gitu lihat Oke sudah saya pasang kembali seperti yang awal tadi yaitu yang pemasangan yang benar lihat di sini merah ke merah dan putih masuk ke lampu sini dan putih kedua masuk ke lampu kedua dan yang merah ini yang utama yang sumber pasannya dari PLN atau dari KWH meter kalau kayak gini sudah yakin benar kita balik dulu kita unkan MCB nya dan akan berhasil lihat temen-temen kayak gini ini untuk pemasangan saklar seri dan saklar double atau saklar ganda Oke jadi segitu ya untuk kesalahan kesalahan pemula untuk pemasangan saklar seri ini mudah-mudahan bermanfaat jika ada masalah yang lain silahkan komentar di bawah nanti saya akan perbaiki masalahnya dan akan saya kasih tahu gimana acara jumpernya Oke Terima kasih sampai jumpa kembali di video saya yang selanjutnya terima kasih telah menonton